Terdakwa kasus dugaan penggelapan pajak Direktur PT Bariksa Alam Sejahtera atau BAS, Rudi Salim, dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cambi dalam bidana kurungan penjara selama 2 tahun 6 bulan. Ganti-ganti, informasiko sekaligus nutup perjumpaan kita pada Borgol hariiko. Sampai jumpa pada Borgol esok hari di jam yang sama. Saya Muhammad Raidil untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jack TV, inspirasi kita. Direktur PT Bariksa Alam Sejahtera atau BAS, Rudi Salim, terdakwa kasus dugaan penggelapan pajak dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cambi dengan bidana kurungan penjara selama 2 tahun dan 6 bulan. Rudi Salim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak bidana perpajakan dengan sengaja tidak melaporkan surat pemberitahuan dan menyampaikan surat pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga menimbulkan kerugian negara. Perbuatan terdakwa menurut Jaksa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 39 ayat 1 huruf C, D, dan I, perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 6 tahun 1983. Tentang ketentuan umum dap tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan No. 28 tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang RI No. 16 tahun 2009. Jaksa menuntut terdakwa membayar dendor sebesar 2 kali nilai kerugian pada pendapatan negara yang ditimbulkan yaitu 5 miliar. Dengan ketentuan dibayar dalam jangka waktu 1 bulan setelah pekaru berkekuatan hukum tetap. Apabila terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menanggapi tuntutan itu, Jaksa Rudi Bangun Penisat Hukum Terdakwa Rudi Salim. Pengatukan akan menyampaikan pembelaan dirinya meminta menjelis hakim Bisos Taro Arif dan Bijaksana melihat murni dan cernih pekaru klayanya. Jadi pada hari ini, penuntut umum telah menuntut pendakwa Rudi Salim dengan hukuman pidana selama 2,5 tahun. Dan harus membayar pajak sebesar 2 kali dari hasil penghitungan dari versi penuntut. Kami diberikan kesempatan pada hari Selasa untuk mengajukan pembelaan atas requisitor yang diajukan oleh penuntut umum di persidaraan. Selain Jutnya, Sidang Tledoy akan dilaksanakan pada Selasa depan tanggal 28 Desember 2021. Iqbal, Cek TV, Ngabar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!